Oke guys, balik lagi di channel ku Ika Sujihan Oke, untuk video kali ini aku akan reaction dan bahas-bahas Kameradragaf episode 4 Jadi seperti apakah episode kali ini Mari kita lihat Oke guys, jadi ini kameradragaf episode 4 Dan kerennya disini kan biasanya kan yang Kayak apa itu Dialog-dialog Waktu mulai Apa itu seri si kameradragaf kan biasanya rata-rata MC ya Tapi ini si secondary reader si hantu ini juga ikut berdialog gitu ya Nyeritain tentang apa itu Masa lalunya sampai dia ketemu sama kameradragaf Dan disini si Toma Aku udah berapa kali guys Salah sebutnya Salah sebut nama Soma maksudnya Soma ini apa itu Dia kelabaran guys dan rawat wajahnya tuh Kasian banget gitu Dia udah gak punya uang buat beli sayuran guys Atau makanan gitu Dan akhirnya disini dia nemu sebuah kebun apa itu Kebun sayuran dan dia mau makan sayurannya ternyata itu punya kakek sama nenek-nenek Dan kakek 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 itu tadi kaget karena Si Soma ini Wajahnya mirip Apa itu Anaknya kakek ini Namanya Makoto Dan disini si istrinya bilang gak mungkin kan anak kita udah mati gitu Dan disini si Soma Ngenalin dirinya Kalau dia itu Soma guys Dan Si Sita sama Jeep ini Masih Nyari informasi tentang Gaf merah Atau Camerager Gaf Yaitu Soma Soma Itu tadi Dan Mereka Belum Apa itu Dapet info sama sekali Dari Agen mereka Tapi tiba-tiba disini si Nielf Nguping dan Bilang pengen ketemu siapa gitu Tapi disini Si Jeep sama si Sita itu Beralasan kalau pengen ketemu sama pegawai baru Dari Stomach Inch Dan disini Apa itu Si Jeep sama Sita Bilang kalau Akhir-akhir ini Pegawai mereka banyak yang hilang gitu Disini si Nielf bilang mungkin mereka mati karena Masalah modifikasi ya gitu Jadi ini Menimbulkan banyak pertanyaan si guys Ini Kan rata-rata Keluarga Stomach kan Kayak Nggak nunjukin mereka Punya mulut di perut kan Tapi kok Para pegawai mereka kok Punya mulut di perut gitu Apakah emang Bener-bener Penghuni dunia Granut ini Punya mulut di perut Tapi dimodifikasi Atau Nggak punya mulut di perut Tapi Dikasih mulut di perut Gitu lah Dengan modifikasi gitu ya Jadi bisa Buat bikin Bumbu snack kegelapan gitu Dan disini Si Nielf Beralasan juga Cuma mau ngecek Kesehatan pekerja Yang dimodifikasi gitu Jadi disini pekerjanya Semua Pakai modifikasi ya Kayaknya ya Gitu Dan dia mau review Desainnya gitu Dan akhirnya dia keluar Disini Si Sita sama si Jip Ngelegah banget Karena Mereka tuh Nggak pengen Saudara-saudara Yang lainnya Tahu tentang Mereka yang sedang nyari Kamerid regaf Atau Somas Tomats Guys Dan disini Kita diperlihatkan Dunianya Para granut Yang Apa itu Ngeri banget sih ya Banyak tangga Banyak pintu gitu Ini tuh Emang dunianya granut Udah hancur Atau Emang real Begini ya Kita tidak tahu ya Karena masih baru episode 4 Nah Kalau menurut teori Kusi Sebenarnya Dunia granut Itu udah hancur Dan mereka Harus bertahan hidup Dengan cara Memangsa Manusia Dengan membuatnya Menjadi snack kegelapan Guys Gitu Jadi Intinya tuh Secara satu Cara bertahan hidup Mereka Dari dunia mereka Yang udah hancur tuh Makan snack kegelapan Guys Ya Cuma teori aja sih Guys ya Dan disini Aura Filainya Si Nielf Itu Kelihatan banget sih ya Yang aku bilang seperti di episode 1 Dia tuh Mungkin Cikal bakal Filain-filain Yang kayak Orteka gitu kan Orteka kan Awal-awalnya kan Biasa aja Tapi Di pertengahan episode Dia tuh kayak Punya banyak banget Ambisi dan Pengen banget Nguasai dunia Guys Dan Apa itu Pengen banget Punya Pengikut gitu Dan pengen banget Menguasai Kekuatannya Si Gifu Ya kan Ya mungkin nanti Beberapa Sudaranya Topat Dia doang Yang jahat Guys Kayak si Storius Sama si Apa itu Orteka Dan disini Dia bilang Apakah mereka Sudah tau ya Gitu Dan disini Openingnya Baru loh guys Ada Profesor Suga Karakter yang Kemarin muncul Di kamer Tergaf Episode 3 Dan disini Si Soma Ngeliat fotonya Makoto Yang bener-bener Mirip dia Dan Katanya Kakak ini Dia meninggal Sudah 20 tahun Yang lalu Dan si Soma Disini Dikasih makan Sama kakak Nenek Ini Dan dia Apa itu Dikatain Mirip banget Caranya makan Sama Anaknya Dulu Dan disini Kakeknya Bilang Ke Soma Atau Pertanya Katanya Dia Suka makan Tanaman Dan akhirnya Disini Apa itu Kakek Nenek Ini Memutuskan Buat Nyuruh Si Soma Buat tinggal Di rumahnya Sekaligus Bekerja Di rumahnya Guys Dan Inilah Tempat tinggal Dari Profesor Suga Yang Muncul Di episode Kemarin Dan Ada tamu Yaitu Si Karagita Hanto Guys Dan disini Labnya Bener-bener Keren banget Banyak binatang-binatang Yang kayak Diawetin Gitu Ya kan Dan disini Si Hanto Bilang Engkau Bilang Akan Memberitahu Soal Monster Dan Disini Profesor Suga Tanya Kamu Sudah Beberapa Jauh Si Hantu Cuma Bilang Tidak Tahu Sama Sekali Gitu Ya Dan Disini Si Profesor Suga Mulai Menjelaskan Kalau Monster Yang Kamu Sebut Itu Adalah Makhluk Cerdas Dari Dunia Lain Yang Disebut Granut Mereka Mempunyai Ciri Khas Yaitu Mulut Di Bagian Perut Jadi Emang Bener Bener Real Apa Itu Makhluk Dari Dunia Lain Itu Atau Yang Disebut Granut Itu Punya Mulut Di Perut Cuma Mungkin Terus Dimodifikasi Biar Apalah Gitu Ya Kita Gak Tahu Ya Kan Mikirnya Awalnya Kan Tadi Gara Gara Niel Bilang Gitu Kan Aku Mikir Ya Bener Alien Bentuk Monster Tapi Terus Dimodifikasi Dikasih Mulut Ya Mungkin Aja Para Anak-anak Dari Keluarga Sotomat Suga Punya Cuma Kan Gak Terlalu Diperlihatin Gitu Ya Kan Kayak Soma Gitu Yang Kalau Pake Baju Gitu Apa Itu Gafnya Gak Kelihatan Tapi Kalau Pas Bajunya Udah Dibuka Gafnya Kelihatan Dan Disini Si Profesor Suga Gak Tahu Cara Mereka Bisa Sampai Ke Dunia Manusia Tapi Tujuannya Itu Udah Jelas Yaitu Menjadikan Bumbu Senek Kelapan Eh Menjadikan Bumbu Membuat Bumbu Senek Kelapan Dari Kebahagiaan Manusia Dan Makanan Tersebut Yang Membuat Para Kenanut Itu Ketagihan Dan Disebut Senek Kelapan Dan Dia Bilang Manusia Yang Berubah Menjadi Papan Kecil Itu Teknologinya Mirip Seperti Freezy Drying Jadi Dipekuin Biar Bawanya Lebih Mudah Sekaligus Biar Kebahagiaannya Tetap Terjaga Yang Seperti Aku Bilang Di episode Kemarin Dan Disini Ternyata Mereka Mengompres Manusia Hidup Supaya Lebih Mudah Dibawa Guys Dan Disini Si Profesor Suga Curiga Bahwa Kasus Hilangnya Beberapa Orang Di Dunia Itu Disebabkan Oleh Grant Yang Berburu Manusia Dan Disini Si Profesor Suga Tiba 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 Pasti Rasanya Enak Banget Aku Belum Pernah Nyoba Kok Bisa Ngedar Depannya Hanto Masa Lalu Nyak Lam Banget Dan Disini Hanto Mulai Cerita Tentang Orang Tuanya Yang Dimakan Oleh Grant Guys Disini Si Suga Juga Kaget Karena Apa Itu Dimakan Grant Tanpa Dikompresi Dulu Dan Si Profesor Suga Berteori Bahwa Teknologi Kompres Manusia Ini Baru Baru Aja Ditemukan Jadi Seperti Teoriku Tadi Mungkin Grant Benar Benar Real Punya Mulut Di Perut Tanpa Apa Itu Modifikasi Dikasih Mulut Sendiri Tapi Awal Awal Mereka Berburu Tukan Nyulik Manusia Langsung Dibawa Atau Langsung Dimakan Atau Apa Itu Ya Mungkin Lebih Banyak Diculik Kalau Langsung Dimakan Tidak Mungkin Tapi Karena Mungkin Tidak Simple Jadi Pakai Metode Kompres Dengan Cara Memodifikasi Mulut Yang ada Di Perut Para Granut Dan Disini Profesor Suga Sedang Mengembangkan Dan Mencari Cara Untuk Membasmi Para Granut Guys Dan Beberapa Waktu Yang Lalu Sikaf Muncul Buat Ngebasmi Ngebasmi Para Granut Disini Profesor Suga Ngasih Lihat Dua Gojisho Yang Dia Tangkap Yaitu Cocodan Dan Cocodon Guys Dan Si Profesor Suga Bila Dengan Kita Bisa Mengalahkan Granut Seperti Dia Aku Atau Dirimu Dan Sedang Menunjukkan Gojisho Cocodan Guys Tapi Si Apa Itu Kamer Tervalen Ntar Pakainya Cocodon Guys Atau Coklat Putih Kalau Ini Kan Coklat Dan Disini Si Soma Akhirnya Mulai Bekerja Membantu Kakek Nenek Tadi Dan Akhirnya Disini Si Soma Mendapatkan Cemilan Baru Guys Yaitu Marshmallow Dan Juga Ntar Dia Bisa Beranak Apa Itu Fua Melo Guys Yang Jadi Formnya Kamer Terga Fua Melo Disini Dia Senang Banget Karena Rasanya Itu Empuk Dan Enak Gitu Dia Mau Mencatat Tapi Perutnya Tiba Tiba Ya Seperti Biasanya Soma Melahirkan Dua Kojizo Yaitu Maru Melo Dan Juga Fua Melo Guys Dan Disini Dua Kakek Nenek Tadi Tanya Apakah Marshmallow Sudah Gada Luarsa Tapi Soma Enggak Kok Aku Beli Tambah Lagi Gitu Disini Dia 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 Para Agen Guys Disini Si Hanto Sedang Bicara Sama Si Bos Tentang Sugasan Yang Apa Itu Sama Seperti Si Hanto Apa Itu Meskipun Tidak Tanya Percaya Asal Asalnya Monster Tapi Si Hanto Sama Si Profesor Suga Itu Tadi Tetap Percaya Bahwa Monster Granut Itu Ada Guys Dan Disini Dia Juga Bilang Kalau Profesor Suga Menyelidik Icinya Sendiri Dan Disini Bos Busnya Itu Kurang Percaya Dan Bilang Kalau Itu Terlalu Detail Dan Dia Bilang Dari Mana Profesor Dapat Info Sedalam Itu Dan Disini Si Hanto Bilang Awalnya Dia Katanya Si Memeliti Hal-hal Seperti Su Cino Ko Atau Yeti Semacam Makhluk Aneh Dan Disini Bos Bilang Kau Keliling Buat Ngumpulin Info Kayak Gitu Kan Benar Tapi Dia Lebih Tua Dan Disini Apa Itu Si Bosnya Hantu Tetap Tidak Percaya Dan Tetap Ke Ke Kalau Apa Itu Cuma Imaginasinya Suga Dia Tetap Percaya Sama Si Hantu Walaupun Apa Itu Dia Sebenarnya Kurang Percaya Si Pengen Lihat Langsung Tapi Disini Tiba-tiba Si Hantu Sama Si Bos Dia Diawas Sama Salah Satu Agent Dari Stomach Inch Warna Matanya Merah Ini Kalau Enggak Anak Buah Sejauh Ini Kalau Merah Biasanya Rango Yang Pertama Di episode Satu Agent Matanya Warnanya Merah Kalau Jip Sama Sita Warnanya Biru Sama Putih Dan Disini Soma Nganterin Belanja Kakek Nenek Tadi Dan Dia Dijegat Sama Agen Granut Dan Akhirnya Dia Terpaksa Pergi Buat Ngelawan Si Agen Granut Itu Tadi Guys Agar Dua Kakek Nenek Yang Ngerawat Dia Tadi Gak Kena Apa Itu Gak Kena Serang Guys Dan Di Tengah Mau Pertempuran Si Sita Sama Sijip Datang Dan Disini Sita Itu Yang Cewek Dan Jip Itu Cowok Karena Dia Bilang Jip Nissan Kalau Nissan Cowok Kalau Nissan Mungkin Dia Kayak Karakternya Ur Pake Baju Cewek Tapi Sedangkan Dia Cowok Tapi Ini Feminim Banget Dia Pake Suara Cewek Juga Baju Cewek Juga Tapi Salud Banget Si sama Acting Yang Bener Bener Profesional Dan Disini Apa Itu Si Sita Sama Si Ngegoda Si Gav Atau Soma Manusia Yang Bersamanya Katanya Cocok Buat Dijatiin Bumbu Guys Dan Disini Dia Cerita Kalau Kerjanya Diganggu Oleh Monster Misterius Dan Siapa Lagi Kalau Bukan Si Soma Yang Memiliki Gav Merah Guys Dan Gara Gara Itu Si Soma Tidak Bisa Dijatiin Bumbu Dan Cuma Ibunya Yang Bisa Dijatiin Bumbu Dan Apa Itu Si Sita Bilang Kalau Si Soma Itu Manusia Dan Sama Seperti Ibunya Dia Bakal Mati Bareng Dijatiin Bumbu Dan Disini Kita Diberlihatkan Masa Lalunya Si Soma Sama Ibunya Yang Apa Itu Dibawa Ke Fabric Stomach Inch Dan Apa Itu Si Rangkut Disini Bilang Si Orang Tua Gila Yang Jagain Kalian Sudah Mati Atau Bapaknya Si Soma Jadi Disini Teorinya Menurutku Bapaknya Soma Itu Punya Lima Istri Yaitu Mungkin Istri Pertama Itu Dari Istri Pertama Itu Yang Nanti Anaknya Kok susah Rangkut Itu Dari Istri Pertama Terus Yang Glota Itu Dari Istri Kedua Terus Yang Nielf Itu Dari Istri Ketiga Dan Jip Sama Sita Dari Istri Keempat Oh Jangan lupa Kalau Yang Dua Itu Kembar Identik Jadi Intinya Disini Istri Pertamanya Itu Empat Terus Ketambahan Istri Dari Dunia Manusia Itu Lima Guys Jadi Istri Keempat Itu Mungkin Granut Semua Atau Mungkin Cuma Punya Dua Istri Tetapi Yang Pertama Punya Lima Anak Yang Kedua Cuma Punya Satuan Anak Aja Disini Ceritanya Bener Bener Mirip Kiva Sikas Ya Disini Emang Apa Itu Reader Keenam Era Rewa Sama Seperti Biki Apa Itu Pertama Dia Muncul Sikaf Ini Langsung Dijuluki Monster Dan Hibiki Juga Nggak ada Julukan Kamen Reader Warnanya Juga Ungu Dia Juga Oni Terus Sikaf Juga Monster Tapi Untuk Ada Unsur Unsur Cerita Keluarganya Itu Juga Mirip Kamer Terdouble Dimana Di Kamer Terdouble Itu Mirip Mirip Ada Ada Keluarga Sun Luz Terus Dikifah Itu Keluarga Fangair Jadi Kalau Dikifah Itu Perebutan Tata Raja Fangair Tapi Kalau Disini Kita Nggak Tahu Perebutan Apa Yang Pasti Si Anak Anaknya Apa Itu Ayahnya Apa Itu Ayahnya Soma Soma Dan Ibunya Guys Dan Disini Mereka Berlima Mau Ngehabisin Soma Dan Ibunya Disini Mereka Berlima Juga Di Perlihatkan Dengan Jelas Wujud Wujud Monsternya Dari Pertama Sirenggo Dan Juga Nielf Glota Dan Jip Sama Sita Jip Sama Sita Menurutku Yang Keren Karena Bentuknya Kayak Serigala Dan Disini Nggak Tahu Lidah Tiba Tiba Muncul Dari Mana Terus Nget Ibunya Soma Dan Ngejadikan Ibunya Soma Papan Yang Dibuat Jadi Bumbu Senek Gelapan Tapi Pas Waktu Soma Mau Dijadikan Papan Itu Dia Nggak Bisa Karena Dia Memiliki DNA Grianut Guys Dan Akhirnya Disini Si Glota Masuk Ibunya Soma Kemesin Dan Juga Ngehancurin Apa Itu Papan Tadi Guys Karena Ya Mungkin Nggak Bakal Jadi Senek Yang Enak Karena Tadi Posisinya Mereka Berdua Lagi Sedih Guys Nah Nah Diancurin Guys Bener Bener Dark Banget Si Apa Itu Opening Nya Happy Gitu Ya Tapi Ceritanya Agak Dark Gitu Dan Disini Si Jip Sama Sita Tetap Ngegoda Soma Dengan Bilang Ibunya Sudah Di Perut Granut Yang Tidak Dikenal Dan Disini Dia Juga Bilang Sepertinya Kak Ranggot Dan Yang Lainnya Gagal Buat Ngebunung Soma Guys Kalau Gitu Si Jip Sama Sita Yang Ngebunuh Tapi Disini Soma Langsung Berubah Menjadi Kamer Tergap Dan Bertarung Sama Granut Agen Agen Ini Agen Agen Ini Termasuk Kroco Jadi Disini Ada Mungkin Beberapa Agen Yaitu Agen Dari Sama Sita Dua Warnanya Biru Sama Putih Apa Itu Cahayanya Gitu Kalau Ranggo Itu Disini Nyebutnya Ranggo Karena Sebenarnya Langgo Tapi Disini Mereka Bilangnya Ranggo Warnanya Merah Kita Enggak Diberlihat Apa Itu Agen Nya Si Glota Sama Agen Nya Si Apa Itu Sini Elf Guys Disini Bener Bener Gege Banget Sementara Krojok Krojok Sampai Bikin Si Gav Kualan Guys Tapi Disini Si Sita Sama Cip Kaget Karena Si Apa Itu Soma Ngeluarin Gojizu Guys Dan Nger Nger Reg Nger 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 Lagi Guys Dan Disini Ternyata Harusnya Gojizu Itu Nggak Bisa Dipakai Untuk Soma Dan Sampai Di Bumi Alat Itu Bisa Dipakai Dan Disini Ternyata Alat Kecil Itu Kalau Di Dunia Granut Itu Namanya Minion Kalau Di Dunia Soma Namanya Gojizu Guys Kalau Soma Yang Apa Itu Nciptain Sendiri Itu Namanya Gojizu Maksudnya Dan Disini Si Sita Bilang Dia Pakai Kekuatan Minion Buat Ngalain Anak Mereka Dan Disini Mereka Berdua Belum Pernah Melihat Minion Yang Seperti Itu Sebelumnya Jadi Mungkin Juga Di Dunia Apa Itu Di Dunia Granut Juga Ada Minion Seperti Gojizu Itu Dan Apa Itu Mungkin Mereka Juga Hidup Kayaknya Dan Disini Si Soma Masih Kualan Saat Mengelawan Para Agen Dan Jujur Disini Epic Banget Banget Pertarungannya Sampai Akhirnya Si Soma Udah Gak Bisa Gerak Dan Kepojok Dan Dia Bener Bener Pasrah Sama Keadaannya Tapi Keinget Temen Temen Yang Udah Ditemunya Seperti Bocil Itu Tadi Terus Sajika Sama Si Apa Itu Tadi Si Kakek Itu Tadi Dan Akhirnya Dia Kembali Lagi Semangat Dengan Apa Itu Cara Menghancurkan Beberapa Bagian Tubuhnya Agar Si Agen Ini Terkeco Dan Nyerang Dia Dan Akhirnya Disini Muncul Fuamelo Gojizut Dan Diambil Soma Akhirnya Soma Berubah Menjadi Kamer Tergap Fuamelo Guys Disini Bener Bener Keren Banget Karena Dia Itu Bisa Mantul Mantul Seperti Marshmello Dan Ngebikin Apa Itu Para Agen Sita Sama Cip Itu Kualaan Dan Apa Itu Tapi Apa Itu Minusnya Dia Tidak Bisa Pegang Gava Blade Dia Pegang Tangan Dua Karena Di form Ini Tidak Ada Jari Jarinya Sarang Tangan Dia Ngelempar Gava Blade Dan Nyiptain Sebuah Tempat Kosong Buat Nanti Nge Finisher Disini Juga Muncul Marumelo Disini Si Soma Kalau Makan Beberapa Makanan Misal Papin Gummy Yang Rasa Anggur Rasa Anggur Tadi Bakal Jadi Form Utamanya Terus Kalau Dia Makan Papin Gummy Rasa Orange Atau Apa Itu Soda Bakal Menjadi Kekuatan Tambahan Semisal Kalau Makan Yang Jeruk Jadi Apa Itu Kekuatan Rider Kick Terus Yang Soda Itu Jadi Kekuatan Pukulan Dengan Memunculkan Armor Di Tangan Dan Armor Di Kakinya Kalau Yang Marumelo Ini Buat Kayak Ngebesarin Badan Dan Apa Itu Nge 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 Giling Para Musuh Itu Tadi Ini Ini Kan Padahal Bisa Besar Banget Kan Buat Ngelawan Si Para Agen Terus Disini Dia Bisa Ngerolling Buat Apa Itu Nge Hancurin Para Agen Guys Disini Item Tambahnya Kalau Mirip Makanan Yang Dimakan Soma Itu Cuma Bisa Nambah Kekuatan Aja Tapi Nggak Bisa Ganti Form Seperti Episode Selanjutnya Kan Ada Hiri Hiri Cips Kan Itu Kripi Tentang Pedas Nanti Kekuatanya Bakal Pedangnya Jadi Berapi Api Terus Bisa Ngebuat Finisher Yang Berapi Api Juga Dan Disini Akhirnya Si Para Agen Bener Bener Kualahan Dan Bisa Dikalahin Sama Soma Disini Sita Sama Jeep Kaget Karena Soma Ternyata Kuat Banget Guys Dan Disini Soma Bilang Aku Pasti Akan Mengalahkan Sekalian Aga Tetap Mengalahkan Kalian Guys Dan Disini Soma Juga Dengan Kata Kata Andalannya Yang Aku Sukai Banget Duh Juru Jai Sekarang Bagaimana Dia Mungkin Mau Lanjut Ngomong Gini Tetap Makan Sana Kegelapan Atau Tobat Gitu Tapi Pas Dia Bilang Bagaimana Si Sita Bilang Gaf Merah Sok Kuat Apanya Yang Bagaimana Gitu Dan Akhirnya Mereka Berdua Pergi Dan Si Soma Akhirnya Menang Guys Dan Disini Si Soma Mau kembali Ke kakak Neneknya Tapi Dia Ingat Kata-katanya Jip Sama Sita Manusia Yang Bersamamu Juga Kelihatan Bahagia Gitu Jadi Dia Gak Mau Kakek Nenek Tadi Jadi Korbannya Para Granut Dan Akhirnya Pergi Dan Jujur Kasian Si Kakek Nenek Ini Tadi Udah Ditinggal Sama Anaknya Terus Baru Tapi Disini Mereka Berdoa Agar Si Soma Baik Baik Saja Si Soma Disini Pergi Nyari Tempat Baru Yang Apa Itu Lebih Apa Itu Aman Dan Karena Takut Kakek Nenek Tadi Dijadikan Bumbo Akhirnya Dia Pergi Guys Dan Disini Dia Terlalu Menggunakan Banyak Tenaga Dan Akhirnya Apa Itu Pingsan Tapi Disini Ada Sosok Bayangan Besar Banget Yaitu Ntar Akan Diunggap Di episode 5 Yang Ternyata Kakek Soma Guys Jadi Disini Kakek Soma Sudah Toba Dari Dunia Granut Terus Pindah Ke Dunia Manusia Geren Banget Sini Patut Dinantikan Setiap Episodenya Yo guys Terima kasih Sudah Nonton Bahas Bahas Kali Ini Bahas Kamen Reader Gav Episode 4 Gimana Menurut Kalian Kalo Menurutku Keren Banget Caritanya Ya Kalo Menurutku Lebih Ke Gabungan Antara Kamen Reader Hibiki Dan Juga Kamen Reader Kiva Kalo Hibiki Itu Untuk Wujud Monsternya Atau Warnanya Dan Juga Sebagai Reader Ke Enam Kalo Kiva Itu Karena Kiva Kan Vangair Watar Vanger Terus Soma Granut Dan Juga Banyak Konflik Keluarganya Juga Kalo Kiva Kan Rebutan Tatah Tata Raja Vanger Terus Kalo Di Gav Ini Kaya Apa Itu Para Granut Gak Suka Manusia Suka Manusia Kalo Dijadikan Bumbu Untuk Camelan Kegelapan Gimana Menurut Kalian Kamer Tergap Episode 4 Ini Seru Kalo Menurut Seru Banget Oke Maka Sudah Nonton Maaf Bila Ada Jalah Kata Atau Kekurangan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Jadah